Assalamualaikum Sobat Fubu Renatit Langsung aja ada konferensi pers Eric Tenha Terkait dengan pertandingan pertama Di Liga Inggris musim 2024-2025 Bagi Manchester United yang akan menghadapi Fulham Seperti biasa Gue ambil sumbernya Dari Manchester Evening News Rangkumannya ya Oke Pertama Eric Tenha Ini berbicara Mengenai Sebentar Gue ingin Oke Delich dan juga Mas Zerawi Apakah tersedia Di pertandingan menghadapi Fulham Mereka akan berada di squad Dan Harry Maguire juga akan berada di squad Oh wow Jadi Lini belakang Ini cukup kuat ya Dengan adanya Matas Delich Dan juga Harry Maguire Tentu saya dengan Lisandro Martinez Dengan Diogo Dalo Gue sudah bikin preview-nya Dan gue perkirakan Memang akan ditempati di awal Lisandro Martinez dengan Harry Maguire Menurut gue ya Bisa jadi gue salah Tapi itu yang gue perkirakan Eric Tenha memberikan sedikit pendapat Terkait dengan Pilihan pemain yang membuat pusing Permasalahan ada di sana Tapi ini bukan tentang pemain Yang tidak tersedia Ini tentang pemain yang tersedia Kita memiliki grup yang sangat bagus Dan kita bisa membuat Pilihan yang sangat kuat Kita bisa membuat Tim yang kuat Dan kita akan melakukannya Jadi ini Memiliki dalam tanda kutip Pilihan yang banyak Terutama di lini belakang Menurut gue ini lebih bagus sih Lebih bagus Pusing memilih Daripada pusing tidak ada pilihan Kurang lebih demikian Terkait dengan Cidrah dari Luke Shaw Eric Tenha mengatakan Saya berpikir dia akan kembali Dalam jangka pendek Dan ini tidak akan lama Kita melihat Atau kita menantikan hal tersebut Tentu saja Luke Shaw ini pemain yang sangat penting Bagi tim kita Dan dia ini memiliki Peran yang sangat besar Dan juga sangat penting Kita ingin Membuat atau mengembalikan Dia ini Segera Secepatnya Tapi kita tidak bisa Memaksa prosesnya Oke ini kabar yang bagus ya Luke Shaw sudah semakin dekat Untuk kembali Ada beberapa yang mengatakan Kenapa Luke Shaw tidak dijual Jual-jual ya Tentu saja Ketika ada kabar Pemain jidrah Atau pemain tidak perform Pendapat jual dan buang Itu lebih mudah disebutkan Tapi gue tidak menilai Seperti itu ya Karena Ada kontrak dari Luke Shaw Itu nomor satu Ada situasi Taktik yang mungkin juga Sesuai dengan Luke Shaw Yang dipersiapkan Untuk Luke Shaw juga Dan kalau tim melakukan Pergantian Di periode saat ini Valuasi Luke Shaw Pastinya sedang jatuh Benar karena dia sedang cedera Dan mencari gantinya Pun juga akan memberikan Kesulitan Bagi Manchester United Mengenai ambisi Musim ini Eric Ten Hag Mengatakan Kita mengetahui target kita Kita tahu Dan kalau kita ini Berada di arah yang tepat Kita tahu Kita telah memenangkan Dua trofi Dan kita tahu Kita memiliki Model permainan kita Jadi saat ini Kita harus Mengintegrasi Para pemain baru Dan ketika mereka Mampu berkembang Di model permainan Dan juga berkembang Di level team Dan itu akan Berlangsung Dari sana Saya memiliki Ekspektasi yang tinggi Tapi kita juga Ingin mendapatkan Trophy Apakah Manchester United Siap untuk musim yang baru Disebutkan Ya Tidak itu Tidak betul Ini bukan Di preseason Dimana Anda Bisa Memiliki 5-6 pekan Untuk bekerja Di team Untuk memperbaiki team Ini sangat Complicated Kita memiliki Tour di Amerika Dengan squad Dan kita Menambahkan Pemain dari Euro Dan juga Copa Amerika Lalu juga Sekarang ada Pemain baru Dan sekarang Kita harus Membuat sebuah team Dari hal tersebut Dan team ini Tidak siap Sebenarnya Belum siap Tapi Liga sudah Mulai Banyak manager Harus Menghadapi Masalah-masalah Seperti ini Dan tentu saja Kita juga memiliki Masalah ini Tantangan ini Tapi kita juga Memiliki aturan Kita memiliki prinsip Dan kita harus Membuat Start Dan itu Tidak bisa disembunyikan lagi Kita tidak bisa Lari dari hal tersebut Jadi kita harus Menghadapinya Ya Gue paham Yang dimaksud dengan Persiapan Apakah persiapan ini Sudah maksimal Tentu saja tidak ada team Yang memiliki Hal tersebut Menurut gue Terutama team yang Seperti Eric Tenha Katakan Pemainnya ada yang di Euro Ada yang di Copa Amerika Ada pemain baru Yang baru juga datang Dan Seperti ketika Menghadapi Manchester City Di review Juga sudah gue sebutkan Bagaimana memang Di squad yang tampil Di starting eleven saja Banyak sekali Pemain yang tidak terlibat Di preseason Dan mereka baru Bermain Bersama Untuk persiapan Musim ini Itu ya di pertandingan Menghadapi Manchester City Jadi Itu saja kan Sudah merupakan Dalam ternakutip Sebuah kekurangan Dan bukan hanya Manchester United saja Yang menghadapi hal tersebut Nah Ini menjadi tantangannya Ini menjadi Hal yang harus Dicari solusinya Ketika ada Integrasi Artinya bagaimana Mengintegrasikan Sorry Pemain yang Tidak ikut Preseason Bahkan pemain baru Yang belum pernah Bermain di Manchester United Sama sekali Ini menjadi tantangannya Bagaimana bisa Menyatukan Itu semua Tapi Manchester United Tidak memiliki Waktu banyak Karena memang Pertandingan Sudah langsung Akan terjadi Dan Manchester United Butuh kemenangan Butuh penampilan Yang bagus Dengan pemain-pemain Yang tidak Tampil Di Preseason Ataupun tampil Secara minim Di Preseason Ataupun juga Pemain yang memang Ikut Preseason Secara penuh Jadi Ini merupakan Tantangannya Dan ya Sepakat seperti yang Dikatakan oleh Eric Tenha Ini bukan hanya masalah Di Manchester United Tapi juga Di banyak klub lainnya Eric Tenha Juga mengakui Kalau Manchester United Harus lebih tajam lagi Kita tahu Kita membuat Banyak peluang Jadi ini tentang Bagaimana bisa Lebih klinikal Di kedua Kotak penalti Ini akan menjadi Poin dari Atensi Di pekan-pekan Kedepan Dan juga Bulan-bulan Kedepan Untuk bisa berkembang lagi Kita Terlalu Membutuhkan Banyak Kesempatan Untuk bisa Mencetak Gol Ya Sering sekali Di pertandingan-pertandingan Sepak bola Terutama di Liga Bahkan Liga Inggris Dan bahkan Manchester United Di periode-periode Kejayaan Katakanlah demikian Tidak selalu Manchester United Bermain bagus Ada kalanya Manchester United Tidak bermain bagus Ada kalanya Manchester United Terdominasi Tapi tetap bisa menang Kenapa? Klinikal Karena tajam Dengan peluang Yang tidak besar Manchester United Bisa memaksimalkannya Dan menurut gue Itu menjadi kunci besar Nah Eric Tenhah menekankan Di hal tersebut Gue sepakat Manchester United Misalnya Ketika menghadapi Liverpool kemarin Di preseason Kalah 3-0 Kalau hanya melihat Dari skor angka Oke Mengecewakan Tapi kalau dari sisi permainan Manchester United Sebenarnya juga Tidak tampil buruk Mereka juga menciptakan Banyak peluang Hanya saja Liverpool lebih tajam Lebih klinikal Sehingga mereka bisa Mengambil keuntungan Dari hal tersebut Manchester United Tidak Padahal Manchester United Menciptakan banyak peluang Dan menurut gue Ini tidak bisa diulangi lagi Di kompetisi resmi Nanti dimulai Ketika menghadapi Fulham di Old Trafford Tentang Apa yang akan Dibawa oleh Mas Rowy Ke Manchester United Kita ini Melihat Dan kita ini Mendata ya Masalah-masalah Di sisi kiri Sebagai contoh Lissando Martins Dan juga Diogo Dalot Ini Mampu bermain Di sana Mas Rowy ini Merupakan Pemain tambahan Yang bisa Bermain Di posisi Seperti Luksho Dan Bermain Di posisi Bekiri ya Ketika Luksho Dan juga Tarell Malasian Tidak berada di tim Tapi mereka ini Berbeda Dan saya yakin Ini akan menjadi Tantangan juga Untuk Menempatkan dia Di dalam tekanan Khususnya di sepak bola Inggris Dan ini Akan menjadi Sesuatu yang Lebih menguntungkan Gue prediksi sih Mungkin Diogo Dalot Yang akan ditempatkan Di kiri Sementara Mas Rowy Ditempatkan di kanan Gue bisa salah Tapi itu yang gue prediksi Kita lihat ya Akan seperti apa Posisinya Berapa waktu Yang Berapa waktu Yang dibutuhkan Untuk Bisa membuat Manchester United ini Kembali Ke Jalur persaingan Juara Eric Tenah mengatakan Sorry Bukan ke Jalur juara Tapi bagaimana Berapa Sorry Gue ulangi ya Berapa lama Waktu yang dibutuhkan Untuk membuat Manchester United ini Siap Sekarang kita ini Bekerja secara Bersama-sama Kurang lebih Sepuluh hari Ini Asal membutuhkan Waktu Tim-tim lainnya Juga memiliki Masalah ini Ketika di awal musim Tujuannya adalah Tidak kehilangan Poin Bekerja keras Dan juga Bekerja keras Di dalam Dan juga Di luar Posesion Kita harus Berjalan dari Satu pertandingan Ke pertandingan Yang lain Untuk bisa Mendapatkan Performa yang Lebih tinggi Kita akan Lihat ya Seberapa cepat Kita bisa Melalui Proses Ini ya Seperti Gue katakan Tadi ya Ada proses Integrasi Adaptasi Pemain yang Tidak ikut Preseason Pemain yang Baru Dan ini Membutuhkan Proses Membutuhkan Tahapan Tapi Sayangnya Liga juga Sudah dimulai Jadi Proses ini Berlangsung Ketika Kompetisi Sudah Berjalan Ini bukan Hanya Manchester United Saja Klub lain Pun juga Begitu Tapi Apa yang Dikatakan oleh Eric Tenah Pun juga Gue sepakat Mau dalam Proses Seperti Apapun Intinya Tetap Bisa Mendapatkan Poin Mau Bermain Seburuk Apapun Intinya Tetap Bisa Mendapatkan Poin Karena Di papan Klas Ini Dihitung Berdasarkan Jumlah Poin Dan Jumlah Poin Inilah Yang Menentukan Peringkat Ada Dimana Kadang Kadang Menurut Gue Bermain Pragmatis Itu Penuh Itu Kenapa Tidak Terutama Di Periode Yang Memang Sangat Sempit Seperti Saat Ini Menurut Gue Tapi Tidak Bisa Juga Mengesampingkan Pola Permainan Sistem Permainan Karena Fans Sepak Bola Terutama Fans Manchester United Juga Ingin Berharap Dan Juga Berharap Sebenarnya Manchester United Bisa Memainkan Sepak Bola Yang Menominasi Sepak Bola Yang Menyerang Tapi Disilain Mampu Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Kurang Lebih Demikian Tadi Membahas Cara ringan Amatiran Konferensi Pers Terkait Pertandingan Manchester Menghadapi Fulham Bagaimana Sobat Fulham Seperti Biasa Terima kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Sholat Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you